Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Hebat. Selamat berjumpa dalam pendidikan Guru Penggerak Angkatan Bumi. Perkenalkan, saya Varianti SPD, calon Guru Penggerak dari SMA Negeri Siklutobo Provinsi Jambi. Saat ini, saya tergambung dalam kelas 05020 B2 dengan fasilitator Ibu Hety Mincepangke MPD dan pengajar praktik Bapak Zulfrianto SPD. Saat ini, kita sudah sampai pada pembelajaran 7 pada aktivitas 2.3 A9 Aksi Nyata Modul 2.3 yaitu Coaching untuk Supervisi Akademik. Dalam hal ini, saya akan melakukan praktik dan refleksi Supervisi Akademik berdasarkan Paradigma Berpikir Coaching. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan kali ini adalah CGP mempraktikkan perangkaian Supervisi Akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan Paradigma Berpikir Coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik Supervisi Akademik tersebut. Dalam kegiatan Aksi Nyata Modul 2.3 ini, saya melakukan praktik Supervisi Akademik berbasis Coaching dengan menggunakan panduan-panduan berikut ini. Dalam kegiatan Supervisi Akademik ini, saya akan bertindak sebagai Supervisor dan seorang rekan sejawat saya, yaitu Melinda Agustiana Devi, akan bertindak sebagai rekan guru yang akan diobservasi. Selamat menikmati. Yang pertama, kita akan menyampaikan apa sih tujuan dari kegiatan kita ini. Jadi ada beberapa yang mau kita lakukan. Yang pertama, untuk kegiatan ini tujuannya adalah untuk menyamakan tujuan kita tentang apa sih yang mau kita capai di kegiatan Supervisi besok. Kemudian yang kedua, untuk membuat rasa aman. Artinya ketika Supervisi, supaya Elie tidak merasa ini diemosi atau tidak merasa dicari-cari kesalahannya. Tapi tujuan kita adalah untuk merancang pembelajaran yang nantinya berpikir pada murid. Yang ketiga adalah untuk menginformasikan apa poin-poin apa saja yang mau kita amati besok. Jadi seperti itu. Jadi tujuan kita adalah untuk menyamakan persepsi, kemudian untuk menjelaskan atau menginformasikan apa sih yang mau kita amati dalam pembelajaran besok. Jadi sudah menyiapkan ya tentunya, sudah menyiapkan pembelajaran yang mau dilakukan besok. Tujuan pembelajarannya itu apa, tujuan pembelajarannya yang mau dicapai besok? Tujuan pembelajaran yang mungkin yang mau dicapai besok itu sudah. Yang pertama, anak-anak dapat memenang media pembelajaran yang bisa dilakukan yang bisa disiapkan. Kemudian dari media yang sudah disiapkan, itu menyiapkan anak-anak bisa bersemangat dalam belajar, kemudian memahami materi-materi yang disampaikan, kemudian karena anak-anak dapat mengembangkan lagi apa terkari pembelajaran yang sudah mereka dapat, kemudian dapat mereka mengembangkan melalui sisi tanda jawab, antar juru, atau dengan siswa, atau antar siswa. Kemudian mereka dapat mengembangkan wawasannya, dan mengembangkan pendapatnya tentang satu masalah dalam proses kegiatan, pembelajaran sedang berlangsung. Sebenarnya, materi saat ini pada kelas 2 itu sudah terdapat tentang masalah penawangan ekonomi. Jadi, nanti siswa dapat mengungkapkan solusi apa terkait masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi di negara kita ini. misalnya nanti ada tugas terkait materi, anak-anak mencari salah satu contoh masalah yang terjadi pada saat kelas pembangunan ekonomi sudah berlangsung di Indonesia, kemudian anak-anak bisa memecahkan apa solusi dari permasalahan tersebut untuk pembaikannya. Ya, berarti di pembelajaran di Indonesia itu materi adalah permasalahan pembangunan ekonomi. Jadi, bagi penelajarannya, anak-anak memahami materi yang disampaikan kemudian anak-anak nanti bisa berinteraksi dengan media yang disiapkan terus kemudian ini juga sudah menyiapkan ada krisnya kegiatan yang akan direncang jadi anak-anak mencapai sinjuan dari pelajaran yang sudah ditetapkan gitu ya jadi itu masukkan keberhasilannya. Kemudian apa yang hal-hal yang sudah menyiapkan untuk kegiatan besok? Salah-hal yang sudah disiapkan yang pertama itu media pembelajarannya itu percara PBT kemudian soal-soal kris kemudian reward-nya nanti dan materi pembelajarannya jadi tadi sudah menyiapkan soal krisnya kemudian media pembelajarannya di percara PBT dan nanti Neri akan menunjukkan setelah reward-nya untuk anak-anak mungkin yang berhasil menyiap kris gitu ya nah kemudian dari hal-hal yang menyebabkan yang disiapkan tadi yang kira-kira yang membantu yang memutinkan untuk membantu mencapai keberhasilan yang tadi yang dicapai apa gak? yang pertama sebalik media kemudian kemampuan lagi dalam menyebabkan materinya kepada anak-anak dan yang ketiga dari kris tadi jadi dari kris itu nanti kita bisa melihat apakah yang lain sudah memahami materi yang disampaikan atau tidak jadi yang akan membantu itu pasti dia yang disiapkan terus kemampuan materi sebagai guru ya dalam menyampaikan materi dalam menyampaikan materi terus kemampuan menyampaikan membawakan materi atau menyampaikan materi tidak kemampuan apa lagi yang mendukung keberhasilan keberajaran yang penting kemudian caranya kemampuan 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 misalnya memfokus ke mereka pada materi yang sampaikan berarti kondisikan kelas membuat anak fokus seperti jadi membuat fokusnya kemudian selain membuat fokus berupan dalam melolong kelas siaya terus untuk pembelajaran besok kira-kira jadi dukungan apa yang dibutuhkan supaya pembelajaran besok itu berhasil dengan sesuai dengan tujuan yang dicapai yang pertama diperlukan dari guru-guru yang support meli dalam mengajar kemudian peralakan dari guru yang banyak pengalaman dalam mengajar semangat meli bagaimana cara meli mengajar dengan baik itu dari sekolah kemudian dari semangat siswa itu yang sangat dibutuhkan saat pembelajaran sudah berlangsung karena bagi meli apabila anaknya sudah semangat dalam belajar maka mereka akan mengikuti pembelajaran yang terkini berarti 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 hubungannya dari dekat sejauh yang lain dalam memberikan semangat 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 kemudian besok kita suka isi ibu akan mengamati pembelajaran ini jadi ada beberapa hal yang mau kita amati terutama dalam proses pembelajarannya seperti yang kemarin sudah disampaikan di publik itu itulah poin-poin yang mau kita ambil besok nanti setelah kita melakukan permisi kita akan melakukan satu pertemuan lagi pertemuan yaitu refleksi jadi nanti kita akan merefleksikan dari perbanyakan yang sudah dilakukan itu apa yang sudah baik perbihan apa kekurangannya apa seperti itu kira-kira hari buat pertemuan untuk pasca observasi setelah kesalahan 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 akhirnya jadi kita akan tetapkan setelah kita observasi kemudian kita sudah berbincang untuk persiapan persiapan besok jadi silahkan untuk persiapkan semoga kemudian anda besok sukses dan terima kasih waktunya ya nyari ya semoga semoga terima kasih ya doa mulai doa selesai teri salam 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 Alhamdulillah Kalau setiap pembelajaran kita akan kita mulai hari ini Kemarin, atau sudah dijelas ke Yuki, kirimkan media pembelajarannya di Youtube Dan sudah ada yang membaca belum? Sudah ada Nah, berarti kita hari ini masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang pembangunan Pembangunan apa? Pembangunan, ya? Pembangunan ekonomi Pembangunan yang terjadi Tidak untuk berlambat Pembangunan, ya? Pembangunan, ya? Hebat Pembangunan, ya? Pembangunan, ya? Pembangunan, ya? Pembangunan, ya? Tidak! Lepas itu, Yuki, yang datangnya di Apt. Lepas itu, Lepas itu, baik-baiklah. Atau orang Maksud, di Apt. Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih.